Halo semua, ketemu lagi sama aku Lestadis dan di video kali ini aku mau bikin video stationery haul Buat link produknya bakal aku taruh di bawah, jadi kalian bisa langsung cek aja kalau ada yang kalian suka Yang pertama ada washi tape, ini harganya cuma Rp1.900an, aku beli 2 dan masing-masing panjangnya 5 meter Selanjutnya aku juga beli perban jari lagi, sebenernya aku udah punya banyak gitu, harganya Rp5.500an dan buat panjangnya 2,5 meter Aku beli ini karena dia itu motifnya lucu banget, kalian bisa lihat ini motif alpukat, sedangkan yang aku beli dulu itu motifnya smile kayak gini Barang selanjutnya aku beli stiker tapi bentuknya buku, ini harganya murah banget cuma Rp7.000an dan kita bakal dapet 50 lembar yang isinya semua stiker Buat bahannya, dia bahan kayak washi gitu, jadi setengah transparan Dan ini tuh belum di kiss cut, jadi kalau kalian mau pake kalian bisa gunting sesuai pola Sebelumnya aku udah pernah beli juga yang warna ungu ini, gambar-gambarnya itu beruang dan kalian bisa lihat kayak gini buat stiker-stikernya Menurutku ini rekomendasi banget buat dibeli karena harganya itu lagi promo juga Biasanya aku lihat itu sekitar belasan ribu dan ini cuma Rp7.000an Aku juga beli stiker dekorasi, harganya cuma Rp2.700an aja dan kayak gini buat motifnya Buat stikernya, dia udah di kiss cut, jadi kalian tinggal kelupas aja kalau mau dipake Dan buat bahannya sendiri, dia pake bahan PVC, jadi transparan kayak gini Selain itu, aku juga beli stiker seat yang ini, ini harganya juga sama, cuma Rp2.700an Buat warnanya, dia cenderung warna kuning kayak gini, buat spesifikasinya dia sama, dia pake bahan PVC, jadi transparan dan udah di kiss cut, jadi tinggal dikelupas aja Barang selanjutnya, aku beli memo pad, ini harganya Rp4.500an dan isinya ada 30 lembar Karena dia memo pad, jadi gak ada perekat di belakangnya ya Buat cara pakenya, kalian tinggal sobek aja kayak gini dan udah siap kalian pake Selain motif ini, disana juga masih banyak banget motif lainnya, jadi kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah Barang selanjutnya, aku beli scrub book journal, ini murah banget, cuma Rp13.000an dan dapet 50 pieces Dan buat ukurannya, dia lumayan besar karena dia setapak tangan aku gitu Buat motifnya, dia ada 5 motif yang berbeda dan masing-masing ada 10 lembar Dan ini dia buat motif-motifnya Barang selanjutnya, aku beli refill binder A6, ini yang varian weekly planner gitu Buat harganya, dia Rp10.900an dan isinya ada 50 lembar Buat desainnya, ini lucu banget, kalian bisa lihat kalau misalnya dia itu nuansanya kelinci Dan buat kertasnya sendiri, dia gak full kotak gitu Jadi lebih lucu dan recommended banget buat kalian punya Aku juga beli refill binder yang biasa, ini varian yang dots gitu Buat harganya cuma Rp5.500an, ini lebih murah dan ukurannya dia lebih kecil Buat isinya, dia sama ada 50 lembar dan kalian bisa lihat ukurannya itu berbeda sedikit Barang yang terakhir, aku beli memo pad besar, ini ukurannya itu Rp5, jadi besar banget Buat harganya, ini lumayan murah, cuma Rp13.700an Karena biasanya aku nemuin tuh harganya Rp10.000 gitu Buat isinya, dia ada 30 lembar, itu lumayan banyak Dan kayak gini buat penampakannya Nah, jadi segini dulu buat video kali ini Makasih banget yang udah menonton sampai akhir Jangan lupa buat like, subscribe, and share ke teman-teman kalian And see you next video, bye-bye Bye-bye